Warga DRT 28 Kelurang Simpang 3 Sipin, Kota Jambi, sulap sampah organik menjadi kompos. Pupuk tersebut dimanfaatkan mereka untuk bercocok tanam cabai dan tanaman lainnya. Kini, masyarakat Kota Jambi tidak perlu khawatir jika ingin berkebun dengan mahalnya harga pupuk. Untuk bercocok tanam tidak perlu menggunakan pupuk yang mahal untuk menghasilkan buah yang maksimal. Seperti yang dilakukan oleh warga DRT 28 Kelurang Simpang 3 Sipin, Kota Jambi, yang membuat pupuk sendiri, mereka mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos untuk bercocok tanam. Sampah rumah tangga DRT 28 tersebut dikumpulkan dan ditumpuk di salah satu tempat, kemudian ditutup dengan terpal seadanya dengan rapat hingga satu bulan. Kemudian sampah tersebut dihancurkan dengan lembut hingga menjadi kompos. Ini sebetulnya limbah itu sangat melimpah sekali. Bahkan menjadi masalah karena tidak diolah, masing-masing saling lempar-lemparan, disana ditolak, disana. Sebetulnya kalau kita bisa mengomposkan itu benefitnya banyak sekali. Satu, masalah sampah rumah tangga itu bisa terasa. Dan hanya itu, nilainya luar biasa ini pupuk kompos ini. Karena tadi, daripada beli pupuk kimia kan mahal sekali itu Pak. Lebih baik memanfaatkan sebetulnya potensi yang luar biasa. Ini di sekitar sini saja. Kalau mau cari beberapa gerobak itu ada. Itulah yang sebetulnya misi kita, kedepannya mestinya kita harus fokus di pupuk dulu. Sebelum kita membuat tanaman macam-macam. Inilah sebetulnya menurut saya. Untuk dari sampah menjadi pupuk ini mungkin berapa lama Pak? Jadi kalau kita memang secara intensif, sebulan insya Allah oke. Kalau kita mau males-malesan ya bisa lebih dari satu bulan. Jadi yang penting itu tadi, semangat warga. Memang kita harus kita pacu sehingga kita tadi. Karena tadi, sebetulnya gampang. Kita hanya butuh mungkin satu minggu. Kalau memang tidak sempat dua kali sekalipun kita cukup lah untuk mengontrol proses pembuatan. Ketua RT 28 Kelurang Simpang 3 Sipin, Abdul Kohar, mengatakan pupuk kompos itu digunakan warga untuk berkebun di lahan kosong. Mereka menanam cabai, kangkung, dan lain sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya awal mulanya kebetulan kan di ET 28 ini kan ada lahan kosong, jadi kami warga, seluruh warga ET 28 bersama bapak-bapak ibu-ibu memfaatkan lahan untuk pertanian. Sudah itu kan kompos juga kami buat dengan adanya pupuk organik, pembuatan pupuk organik yang sudah tadi sudah dibilang sama Pak Maksudi. Jadi intinya, di lahan ET 28 ini kami membuatkan lahan seperti tanaman kates, jambi, jagung, pisang. Dan pupuknya kita buat sendiri Pak ya? Pupuknya ya, pupuknya buat sendiri karena itu ada semacam produk, bukan produk unggulan ibaratnya inovasi dari ET 28 organiknya. Pemanfaatan lahan kosong tersebut merupakan imbawan dari pemerintah kota Jambi. Hal itu bisa digunakan dalam pengendalian inflasi agar kebutuhan masyarakat bisa tercukupi dengan baik.